saya bingung Ustaz baiklah kita lihat ketika saya jadi imam solat di kota Padang saya siri zikirnya Ustaz namun ketika di kampung saya zikir dengan jahar Ustaz ketika saya bertanya sama Ustaz zikir jahar dilarang oleh Allah apa yang harus saya lakukan bagaimana bisa dilarang hadithnya sahih dari Ibn Abbas Ibn Abbas berkata kami tidak mendengar suara-suara itu pasca sholat kapan berakhir di sholat kecuali zikir-zikir orang setelah sholat takbirkan kedengaran Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar dari Subhanallah hadith Muslim namun hadith 571 setelah selesai Subhanallah Alhamdulillah ini kedengaran Allahu Akbar Allah Akbar sudah selesai ini sudah selesai ini ya setelah itu ada yang sir pertanyaannya kapan sir kapan jagar ilmu itu yang penting jangan sampai kita hukumi ini salah ini bin'ah tapi kita tidak tahu kaedahnya mari saya ajarkan pertama kali gini awal mula ajaran Nabi Fikir itu itu dengan jahat awal mulanya hadith Muslim nomor hadith 571 hadith Muslim nomor hadith 573 ketika Nabi selesai sholat Nabi menghadap kemudian ke jamaahnya kadang miring setengah kadang miring lurus kadang tidak menghadap lalu beliau mengatakan ya perhatikan Subhanallah Subhanallah Astagfirullah 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 Allah ma'am tas salam mingkas salam tabarok dia terjalani wali ikram sekarang naik sini mas naik sini naik sini ya nanti ini colek ini colek itu sampai ke belakang kadang ini naik minta maiknya satu minta maik ini bisa kan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar ya Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah Allahu Akbar kedengaran ibu dan bapak bayangkan kalau pertama kali Nabi selesai sholat kalimatnya begini bagaimana bisa kita tahu sekarang ada Astagfirullah 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 bagaimana bisa tahu kenapa itu kedengaran oleh sahabat karena Nabi bimbing dengan keras awalnya Astagfirullah 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 Allahumma antas salam minkas salam tabarak tayyat al-jilali wal-ikram la ilaha illallah daulah syarikalah wal-mulukul alhamdulahu ala kulli syayin qadir bahkan ada yang setelah itu mengatakan Alhamdulillah kedengaran oleh Nabi bahkan ada yang mengatakan Allahumma lakadz lakad du'ita lakad du'ita bi'asma'illahi al-awam berdo'ala dengan syarik minta 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 keras ya Allah ya Allah ya Allah minta dengan baik turun kurhan surah ketujuh ayat 205 kalau mau minta sama Tuhan minta yang khusyuh gak perlu kencang-kencang begitu kencang tuta peraturan minta mengganggu pada yang lain turun ayat tadi minta dengan khusyuh engkau lirih pun dikabulkan engkau minta pada Tuhan yang pendengar as-seniak bukan Tuhan yang tulik jadi yang dimaksud ajaran tadi jahar itu bimbingan kepada orang-orang yang baru mengenal fikir atau orang-orang yang baru belajar atau yang dibimbing silahkan bimbing karena ada kelompok orang awam kalau gak dibimbing gak fikir pergilah ke kampung-kampung datang ke daerah-daerah Jawa sebagian kampung kalau gak dibimbing itu pergi semua gak berfikir maka dibimbing lah disitu kalau sudah advance sudah naik sudah kelas sudah paham cukup sir saja silahkan sir sir masing-masing paham ya Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Astagfirullah advance advance tidak oh ini kelasnya kelas pemula muda bukan itu sesuai dengan hajat hidupnya paham mau disini terus akhir insya Allah jadi boleh jadi anda pulang ke kampung masing-masing lihatnya masih ada yang dibimbing mungkin Tuhan orang Allah yang butuh bimbingan dibimbinglah gak apa-apa ya kan zaman Nabi pun ada zaman sahabat ada balik lagi ke padang sudah paham semua silahkan dua-duanya benar yang salah tidak baca pun tidak salah cuman kehilangan kemerintahannya selamat menikmati terima kasih